Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada saudara-saudara semua untuk melanjutkan perkulian kita hari ini yaitu untuk mata kuliah pendidikan anti korupsi Saudara-saudara pendidikan anti korupsi ini kan merupakan mata kuliah kompetensi instituti atau muatan lokal Pada hari ini kita akan jelaskan tentang topik mengenai peran dan keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ini hanya sebatas upaya pencegahan korupsi Karena apa? Karena pemberantasan korupsi ini bukan mewenang mahasiswa, melainkan lembaga hukum yang ada di Indonesia Nah, mahasiswa sebagai agen perubahan adalah motor penggerak dalam membantu masyarakat dalam upaya memberantas korupsi Keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ini dimulai dari lingkungan keluarga dari lingkungan masyarakat sekitar nasional maupun internasional Beberapa kebijakan nasional seperti perpres, undang-undang yang telah dibuat seperti juga pengesahan tentang United Nations Convention Against Corruption yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2006 yaitu aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi juga inpres nomor 9 tahun 2011 juga nomor 17 tahun 2012 Nah, strategi penasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang kalau kita lihat ya, mengenai perpres nomor 55 tahun 2012 ya, terus pendidikan budaya anti korupsi inpres nomor 1 tahun 2013 maupun inpres nomor 2 di tahun yang sama Nah, setelah mempelajari tema BAP ini mahasiswa ini harus mampu memotivasi dirinya ini sebagai pribadi yang mampu berperan aktif dalam membantu masyarakat untuk upaya pencegahan korupsi jadi mahasiswa harus mampu memahami perilaku korupsi dengan memperhatikan berbagai peristiwa yang terjadi di lingkungan keluarga di lingkungan kampus masyarakat sekitar maupun nasional sehingga nanti kita sebagai mahasiswa ini mampu dan berani untuk melakukan berbagai bentuk tindakan pencegahan korupsi jadi mampu menginternalisasi perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari kalau kita lihat bahwa korupsi ini merupakan sebuah kejahatan yang luar biasa extraordinary crime sehingga perlu penanganan khusus dalam hal pencegahan serta pendidakannya dari berbagai kejahatan korupsi yang terjadi dan sangat canggih muncul pemikiran perlunya upaya pencegahan dini yang dituangkan dalam bentuk kurikulum pendidikan yaitu pendidikan budaya anti korupsi mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi di Indonesia kita mahasiswa sebagai mahasiswa ini menjadi sasaran utama dalam pendidikan ini kenapa? karena dianggap sebagai penerus di dalam kemimpinan bangsa yang perlu dibekali pengetahuan implementasi budaya anti korupsi agar apa? agar kelak bisa berperan sebagai subjek dalam pencegahan sekaligus juga dalam pemberantasan korupsi nah, saudara-saudara semua keterlibatan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi ini dimulai dari lingkungan keluarga lingkungan kampus lingkungan masyarakat dan sebagainya untuk keberhasilan dalam keterlibatan pemberantasan korupsi ini mahasiswa perlu dibekali pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk pemberantasan daripada korupsi nah, disinilah peran mata kuliah pendidikan budaya anti korupsi ini dapat diterapkan serta diwujudkan di dalam pembelajaran di perguruan-perguruan tinggi saudara-saudara semua kita sebagai generasi muda yang penuh semangat mari kita bantu negara Indonesia ini yang sudah masuk dalam negara korup di dunia karena pemberantasan korupsi ini adalah harga mati karena dampak yang sangat besar dalam menyengsarakan bangsa dan negara nah, gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini bahwa mahasiswa ini adalah sosok yang berjiwa bersih mahasiswa ini idealis sangat muda dan apa? mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi nah, dimulai dari peristiwa-peristiwa pada zaman dulu seperti kebangkitan nasional 1908 sumpah pemuda 1928 proklamasi kemerdekaan NKRI 1945 lahirnya order baru tahun 1966 dan apa? lahirnya order reformasi tahun 1998 semua peristiwa-peristiwa tersebut ini melibatkan peran mahasiswa sebagai motor penggerak nah, peran penting inilah sesuai dengan karakteristik yang dimiliki anak muda yaitu sebagai mahasiswa maksudnya apa? yaitu ada intelektualitasnya yang tinggi idealismenya yang tinggi serta jiwa muda yang penuh semangat nah, dalam hal ini peran ini sangat erat sekali dengan tridharma perguruan tinggi yaitu tentang pendidikan penelitian dan pengabdian masyarakat saudara-saudara semua kalau kita lihat korupsi yang terjadi di Indonesia ini sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit itu sudah sulit untuk disembuhkan korupsi dalam berbagai tingkat ini sudah terjadi hampir di seluruh sendi kehidupan dan dilakukan oleh hampir semua gulungan masyarakat nah, dengan kata lain bahwa korupsi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa nah, oleh karena itu sebagai masyarakat itu menganggap bahwa korupsi ini bukan lagi merupakan kejahatan yang besar jika kondisi ini tetap dibiarkan seperti ini maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat korupsi ini akan menghancurkan negeri ini oleh karena itulah sudah semestinya kita menempatkan korupsi ini sebagai musuh bersama yang harus kita perangi bersama-sama dengan sungguh-sungguh karena sifatnya yang sangat luar biasa maka untuk memerangi atau memerantasan korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula nah, upaya pemberantasan korupsi ini sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah upaya pemberantasan korupsi ini tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintahan saja tapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa ini oleh karena itu saudara-saudara bahwa upaya pemberantasan korupsi ini harus melibatkan seluruh pemangku kebencikan pemangku kepentingan atau stock header yang terkait atas kehidupan pemerintahan negara ini yaitu apa? ya pemerintah swasta masyarakat dalam konteks inilah mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat sekali diharapkan dan dapat berperan secara aktif terkait dengan korupsi ini mahasiswa patut menjadi garda terdepan dalam gerakan anti korupsi dalam rangka pemberantasan korupsi ini sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya ini tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum tapi mahasiswa berperan aktif dalam usaha dalam upaya pencegahan nah mahasiswa ini lebih fokus dalam hal ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat gerakan anti korupsi ini adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu individu manusianya dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif nah gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa ini gerakan ini memerlukan waktu yang panjang dan harus melibatkan seluruh pembangku kepentingan yang terkait yaitu apa ya pemerintah swasta masyarakat yang mana tujuannya adalah memperkecil daripada peluang berkembangnya korupsi di negeri ini nah kondisi di negara kita ini sudah berlangsung lama ya upaya pemberantasan korupsi ini sudah dilakukan sejak tahun-tahun awal setelah kemerdekaan kalau kita lihat ada berbagai perundangan tentang pemberantasan korupsi demikian juga berbagai institusi pemberantasan korupsi silih berganti didirikan kita masih ingat dimulai dari tim pemberantasan korupsi tahun 1967 sampai pada pendirian KPK tahun 2003 namun demikian harus diakui bahwa upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan selama ini belum menunjukkan hasil yang maksimal hal ini antara lain terlihat dari masih rendahnya angka indeks korupsi bangsa kita saudara-saudara kalau kita lihat berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi ini dirumuskan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi supervisi monitor penyelidikan penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di persidangan pengadilan itu dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku rumusan undang-undang ini mengisahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi ini tidak akan pernah berhenti tidak tidak akan pernah berhasil tanpa melihatkan peran serta masyarakat dengan demikian strategi pemberantasan korupsi ini terdapat tiga unsur utama yaitu pencegahan penindakan dan peran serta masyarakat pencegahannya yaitu seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif pencegahan juga disebut sebagai kegiatan anti-korupsi yang bersifat preventif sedangkan penindakan adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau memberantas terjadinya korup tindak pidana korupsi sedangkan pendidikan sering juga disebut sebagai kegiatan kontra korupsi yang bersifat represif peran serta masyarakat ini adalah peran aktif perorangan peran aktif organisasi kemasyarakatan atau peran daripada lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana korupsi salah satu upaya pemberantasan korupsi itu adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan anti-korupsi di masyarakat gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya anti-korupsi di masyarakat dengan tumbuhnya budaya anti-korupsi di masyarakat ini diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku korupsi gerakan anti-korupsi ini adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait yaitu pemerintah swasta maupun masyarakat dalam konteks inilah peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan seperti yang sudah kita bersama saudara-saudara bahwa pada dasarnya korupsi itu terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama yaitu niat kesempatan dan kewenangan niat ini adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianet oleh seseorang sementara kesempatan ini lebih terkait dengan sistem yang ada ya sementara itu kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia meskipun muncul niat dan terbuka kesempatan tapi tidak diikuti oleh kewenangan maka korupsi tidak akan terjadi dengan demikian korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut yaitu niat kesempatan dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidak-tidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut nah gerakan anti korupsi ini pada dasarnya adalah upaya bersama seluruh komponen bangsa untuk mencegah peluang terjadinya perilaku koruptif itu dengan kata lain bahwa anti korupsi gerakan anti korupsi ini adalah suatu gerakan yang memperbaiki perilaku individu dan sistem untuk mencegah terjadinya perilaku koruptif diyakini bahwa upaya perbaikan sistem yaitu sistem hukum dan kelembagaan serta sistem norma dan juga perbaikan perilaku manusia dengan moral kesejahteraan ini dapat menghilangkan atau setidak-tidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di negeri ini nah upaya perbaikan perilaku manusia itu antara lain dapat dimulai dengan menanamkan nilai-nilai yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi yaitu nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai kejujuran kepedulian nilai kemandirian nilai kedisiplinan nilai tanggung jawab ya keberanian dan keadaan yang sudah kita bahas dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya nah penanaman nilai-nilai ini kepada masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yang disesuaikan dengan kebutuhan penanaman nilai-nilai ini juga penting dilakukan kepada kita sebagai mahasiswa pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk antara lain sosialisasi seminar kampanye dan sebagainya maupun bentuk kegiatan-kegiatan ekstra kokrikulik pendidikan dan budaya anti korupsi ini dapat diberikan dalam bentuk perkulian seperti yang kita lakukan baik dalam bentuk mata kuliah wajib maupun pilihan kalau kita lihat bahwa upaya perbaikan sistem itu antara lain dilakukan dengan memperbaiki peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan reformasi birokrasi menciptakan lingkungan kerja yang anti korupsi disitu juga menerapkan prinsip-prinsip clean and good government termasuk juga pemanfaatan teknologi untuk transparansi dan lain sebagainya tentu saja saudara-saudara bahwa upaya perbaikan sistem ini tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja tapi juga harus didukung oleh seluruh pemangku kepentingan termasuk disini adalah mahasiswa pengaturan tentang upaya perbaikan sistem ini juga penting diberikan kepada mahasiswa agar apa agar dapat lebih memahami untuk memerangi korupsi mahasiswa dapat berperan nanti dalam edukasi dalam kampanye yang merupakan salah satu strategi pemberantasan korupsi yang bersifat repent jadi sifatnya adalah refresh melalui program edukasi dan kampanye ini nanti dapat dibangun perilaku dan budaya anti korupsi antar sesama mahasiswa atau jenjang yang lebih rendah SMA SMP SD dan lain mahasiswa juga nanti berperan aktif dalam upaya mencegah korupsi di bidang seni seperti menyanyi membuat lagu anti korupsi membuat cerita pendek poster-poster anti korupsi atau film-film pendek tentang anti korupsi ini bisa nanti sebagai kegiatan ekstra koko nah kelompok-kelompok ini apa seperti sebagai komunitas yang memberikan perhatian pada penyebaran nilai-nilai integritas di kalangan generasi muda Indonesia yaitu integritas yang dimaksud disini adalah selaras antara ucapan dengan perbuatan nah kegiatan lain dengan mendiskusikan kasus-kasus terkait dengan topik-topik yang sedang dibahas seperti kasus korupsi kasus faktor penyebab korupsi kasus dampak korupsi atau juga kasus gerakan pemberantasan korupsi di negara lain nah bahan-bahan diskusi ini bisa dari kita sebagai mahasiswa atau juga dari masyarakat di sekitar kita nah pada umumnya pemuda ya khususnya mahasiswa ini adalah aset paling menentukan kondisi zaman di masa depan jadi mahasiswa ini salah satu bagian dari gerakan pemuda nah belajar dari masa lalu secara membuktikan bahwa perjalanan bangsa ini tidak tidak bisa lepas dari peran pemuda yaitu apa yang menjadi bagian kekuatan daripada sebuah perubahan kita masih ingat lah tokoh-tokoh sumpah pemuda 1928 ini memberikan semangat nasionalisme bahasa semangat nasionalisme bangsa tanah air yaitu yang satu yaitu Indonesia nah peristiwa sumpah pemuda ini memberikan inspirasi tanpa batas terhadap gerakan-gerakan perjuangan kemerdekaan di Indonesia tokoh-tokoh pemuda lain proklamasi kemerdekaan lahirnya Orde Baru 1966 Reformasi 1998 saudara-saudara ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa peristiwa ini haasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan gagasan dan semangat idealisme yang dimiliki yang dijalankan saat itu nah untuk konteks sekarang yang mungkin masa-masa yang akan datang ini menjadi musuh bersama masyarakat musuh bersama bangsa ini adalah praktek yang bernama korupsi peran penting mahasiswa ini tidak bisa dilepaskan dari karakteristik yang dimiliki yaitu intelektual jiwa muda idealisme dengan kemampuan intelektual yang tinggi ini jiwa muda yang penuh semangat idealisme yang murni telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa dalam beberapa peristiwa besar ini kan perjalanan bangsa ini sudah terbukti mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan biasa dengan agen opcing jadi mahasiswa didukung oleh komponen dasar yang dimiliki ini yaitu intelijensi ide-ide kreatifnya kemampuan berpikir kritisnya juga keberanian untuk menyatakan kebenaran dengan kompetensi yang dimiliki ini mahasiswa diharapkan mampu menjadi agen perubahan mampu menyuarakan kepentingan rakyat mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif ya sehingga nanti akan menjadi word dog lembaga-lembaga negara yaitu penegak hukum saudara-saudara kalau kita lihat faktanya fenomena korupsi selalu tidak berhenti mengerogot di negeri ini yaitu korupsi merupakan kejahatan yang bukan hanya merugikan negara tapi juga masyarakat artinya bahwa keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sudah mulai terancam maka saat mahasiswa ini sadar dan bertindak apa upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yaitu bisa menciptakan lingkungan yang bebas korupsi di kampus bisa juga dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya korupsi mahasiswa misalkan memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan tindak pidana korupsi karena pada nantinya akan mengancam dan merugikan kehidupan masyarakat sendiri serta menghimbau agar masyarakat ini ikut serta dalam menindaklanjuti berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di sekitar lingkungan mereka selain itu masyarakat ini juga dituntut lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dirasa kurang relevan maka masyarakat sadar bahwa korupsi ini memang harus dilawan itu harus dimusnahkan dengan mengerahkan kekuatannya secara masif artinya bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat bisa juga menjadi alat mengontrol terhadap kebijakan pemerintah mahasiswa sebagai agen perubahan juga bertindak sebagai agen pengontrol dalam pemerintahan jadi kebijakan pemerintah ini sangat perlu untuk dikontrol dan dikritisi jika dirasa kebijakan tersebut tidak memberikan dampak positif pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin memperburuk kondisi masyarakat yang misalkan dengan melakukan demo atau menekan pemerintah atau melakukan jajak pendapat untuk memperoleh hasil negoisasi yang terbaik nah sikap-sikap ini perlu dimenikuli mahasiswa dalam mengontrol kebijakan pemerintah jadi tidak bersikap apatis atau acuh tak acuh juga melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa hingga tingkat nasional atau pusat selain itu juga harus membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan pemerintahan negara dengan aspek-aspek hukumnya saudara-saudara ada tiga pilar strategi yang dijelaskan di awal tadi yang pada intinya bahwa membodohkan usaha keras dari pemerintah dalam memberantas korupsi juga sangat penting dalam melibatkan partisipasi masyarakat atau mahasiswa pada penjelasan sebelumnya ini telah kita paparkan bahwa pentingnya peran masyarakat dalam memberantas korupsi jadi masyarakat yang akan dibahas dalam masyarakat intelektual atau kaum terpelajar yaitu terutama mahasiswa maka mengapa harus mahasiswa pertanyaannya kan begitu karena mahasiswa ini adalah elemen masyarakat yang paling idealis dan memiliki semangat yang sangat tinggi dalam memperjuangkan sesuatu selama ini mahasiswa dipandang bisa cukup signifikan dalam mempengaruhi perubahan kebijakan atau struktur pemerintah di sisi lain mahasiswa juga bisa mempengaruhi lapisan masyarakat lain untuk menuntut hak mereka yang selama ini kurang diperhatikan oleh pemerintah misalnya jadi peran mahasiswa ini bisa dilihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan mengenai kebangkitan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belandang yang dipelopori oleh mahasiswa kedokteran Stuvia Presiden pertama Indonesia Pak Bapak Insinyur Soekarno Sang Proklamator ini merupakan tokoh pergerakan dari kalangan mahasiswa selain itu kalau kita lihat pada tahun 1996 ketika pemerintahan mengalami apa kondisi politik yang tidak kondusif dan memanas kemudian mahasiswa tampil dengan memberikan semangat bagi pelaksanaan tritura yang akhirnya melahirkan Orde Baru akhirnya ketika masa Orde Baru mahasiswa juga menjadi pelopor dalam perubahan kemudian melahirkan reformasi inilah perjuangan mahasiswa dalam perjuangan idealisme yaitu apa untuk memperoleh cita-cita dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat maka tentunya mahasiswa dituntut untuk benar-benar konsisten atau memegang teguh idealisme mereka maka memang tidak dipungkiri sekarang ini banyak yang mulai agak luntur idealisme karena terbue dengan budaya konsumtif dan hidroisme hal ini apa ya membuat kita ini semakin berpikir atau bertindak apatis terhadap fenomena yang ada di sekitar kita cenderung memikirkan diri kita sendiri padahal perjuangan mahasiswa ini tidak berhenti begitu saja ada hal lain yang menanti untuk diperjuangkan oleh kita sebagai mahasiswa yaitu apa melawan dan memerantas korupsi demikian yang bisa saya sampaikan suri ini ada kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih sukses selalu buat Anda semua selamat menikmati